Sebuah kapal nelayan berukuran Groshton 48 terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Belum diketahui apa penyebab kebakaran, sementara seluruh ABK berhasil menyelamatkan diri. KMP Tanghasil tiba-tiba saja terbakar di tengah perairan di wilayah dermaga Pelabuhan Muara Baru, Ragusore. Terlihat asapita mengepul saat api membakar semua bagian dek kapal nelayan. Sebuah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian ikut membantu memadamkan api dengan menyemprotkan air. Kapal nelayan GT48 ini pun ditarik ke tepi dermaga agar bisa terjangkau oleh petugas pemadam dari darat. Petugas pemadam kebakaran pun melanjutkan pemadaman api dengan menggunakan campuran cairan tipol sehingga api berhasil dipadamkan. Jangan terbakar kapal nelayan Pak, ini apa maksudnya? Pelabuhan itu apa Pak? Kalau pelabuhan kita belum tahu Pak, kata tadi ditandu apa kapal KM Antasena ini. Penyebabnya kita belum tahu, nanti bisa diperiksa selanjutnya oleh Bapak Polisi. Awal diparkir di Termaga Timur, transit 9, lalu ketika muncul api, dievakuasi ke tengah untuk dilakukan pemadaman. Kapal bintang hasil GT48. Empat unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Polisi akan melakukan olah TKP terhadap kapal ini untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINUS melaporkan. Lima unit kios milik pedagang di Kota Medan Sumatera Utara Ludes terbakar. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios pedagang. Gencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melahap sedikitnya lima kios pedagang di Jalan Adamali, Kota Medan. Api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Medan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan tim INAFISPOL Resta Besmedan. Tiga rumah milik warga Lansia di Pandeglang, Banten, Ludes terbakar. Ketika Lansia, korban kebakaran yang selamat menangis sesteris melihat rumahnya Ludes terbakar api. Dalam sebuah video amatir terlihat tiga rumah terbakar di kampung Kebonjamut, Desa Panimbang Jaya, Kejamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Korban kebakaran tampak panik dan menangis sesteris di lantai rumah warga karena tidak kuasa melihat rumahnya Ludes di lalap si jago merah. Angin kecang dan bahan rumah yang mudah terbakar membuat api cepat berkobat. Api berhasil dipadamkan warga dengan air seadanya, namun rumah dan barang berharga habis terbakar. Beruntung dalam kejadian ini, ketiga Lansia selamat setelah mendapat pertolongan dari warga. Ada anak di rumah masih tidur, ya itu ada api cuma ketahuan, ada nenek juga udah tua kan, tak tikun. Berarti yang dua rumah ini ya, yang saya dibantu sedih ya? Iya, enggak punya rumah, enggak punya pakaian. Habis semua, emak ya? Habis semua. Habis semua, berarti emak itu hanya istilahnya tidak ada barang satu pojang yang terselamakan ya? Enggak ada, enggak ada barang kebawang, enggak. Enggak tahu di mana ya, enggak punya rumah, enggak. Di dunia di mana, enggak tahu. Di mana penuguri? Bu, ya, enggak terbeli ya, balik ya menenok. Sementara diduga, api berasal dari api tungku yang lupa dipadamkan, sehingga dengan cepat api merambat dan membesar. Saat ini, para korban tidak memiliki tempat tinggal dan makanan serta pakaian. Sekitar tiga rumah, empat rumah ya, empat rumah. Mereka berharap adanya bantuan dari dinas terkait guna membantu perekonomian mereka. Di situ ada satu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. Di balik papan, Kalimantan Timur, seorang ibu tewas usai melamatkan anaknya dengan melompat dari lantai tiga bangunan Ruko saat kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Seorang ibu rumah tangga dievakuasi warga setelah terjatuh dari lantai tiga bangunan Ruko karena menyelamatkan anaknya dari kebakaran. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Kanujoso Jatiwibowo, namun meninggal dunia akibat luka benturan di kepala. Sementara anaknya yang masih satu tahun dirawat di rumah sakit yang sama. Kejadian bermula saat api tiba-tiba menyala dari dalam Ruko di lantai satu dan dengan cepat membakar seluruh ruangan. Sementara suami korban berada di lantai bawah sedang bekerja. Dari balik papan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainis melaporkan. Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marskal Fajar Prasetyo, mencobot Komandan Lanut dan Komandan Satuan POM Lanut J.A.D. Maram, Rauke, Papua. Pencobotan sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI Angkatan Udara atas kasus kekerasan dua anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga sipil di Rauke, Papua. Penangkapan warga sipil disertai tindak kekerasan oleh dua anggota TNI Angkatan Udara di Rauke, Papua. Berbuntut pada pencobotan Komandan Lanut J.A.D. Maram, Rauke, Papua, Kolonel Penerbang Herdi Arief Budianto. Selain Komandan Lanut, Komandan Satuan POM Lanut J.A.D. Maram juga dicopot dari jabatannya. Setelah saya melakukan evaluasi dan pendalaman, saya selaku Kepala Staff Angkatan Udara akan mengganti Komandan Lanut J.A.D. Maram beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanut J.A.D. Maram. Penggantian ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kejadian yang berlaku. Komandan Satuan bertanggung jawab terhadap pembinaan anggotanya. Dan perlu diketahui bahwa penanganan perkara ini terus masih berlangsung dan kedua pelaku sudah kami tahan. Penangkapan seorang pemuda warga sipil oleh dua anggota TNI Angkatan Udara viral di media sosial. Penangkapan dinilai berlebihan karena salah satu anggota TNI menginjak Kepala Pemuda itu. Dalam keterangan persnya, Kadis Pen TNI Angkatan Udara, Marsma Indan Gilang mengatakan dua anggota TNI Angkatan Udara, yaitu Serda A dan Prada V, terpaksa menangkap pemuda itu karena mabuk dan meresahkan pedagang di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, Serda A dan Prada V sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses hukum militer lebih lanjut. Sementara itu di Deliserdang, Sumatera Utara, seorang pria yang mengaku anggota TNI mengamuk dengan senjata tajam. Pelaku yang sedang mabuk ditangkap warga dan anggota Koramil untuk dibawa ke kantor polisi. Inilah pria yang mengaku anggota TNI dan berusaha menikam warga dengan sangkur miliknya di Desa Marindal I, Deliserdang, Sumatera Utara kemarin. Pria ini ternyata dalam kondisi mabuk dan hampir tak sadarkan diri. Belakangan diketahui dirinya juga bukan anggota TNI. Tentara gadungan ini ditangkap warga dan anggota Koramil karena mengamuk setelah ditegur warga. Pelaku ditegur karena mengeber-geber motornya saat melintas permukiman. Pelaku dibawa ke polsek patumbak untuk diproses hukum. Insiden ini menarik perhatian warga dan banyak yang ikut menggiring pelaku ke kantor polisi. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Said Ilham, INews, melaporkan. Ketua Majelis Ulama Labuan Batu, Sumatera Utara, tewas mengenaskan korban dibunuh oleh seorang pria yang sakit hati karena ditegur mencuri sawit. Warga Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan sosok-sosok jasad di dalam selokan. Diketahui jasad tersebut merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Labuan Batu Utara, Aminur Rashid Arwan. Korban dibunuh dengan senjata tajam oleh Anto Dogol yang merupakan buruh perkebunan sawit. Pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut karena sakit hati saat ditegur agar tidak mencuri di kebun sawit milik korban. Tak lama setelah penemuan jasad korban, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di sekitar Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk warga. Informasi yang kita jalani bahwa kesangka melakukan korban tersebut dikarenakan sakit hati ditegur oleh korban. Karena korban menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya di kebun miliknya. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ika Ngamanda, Ainews melaporkan. Seorang guru ngaji tewas ditakan muridnya di Bangka Tengah Bangka Belitung. Tersangka dan korban diduga sering berbeda pendapat saat pengajian hingga akhirnya berbuntut pada peristiwa pembunuhan. Hidup Muhammad Floriansa harus berakhir di balik jeruji besi. Warga Simpang Perlang Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi tersangka pembunuhan guru ngajinya jauh hari. Pelaku terus diperiksa intensif pihak kepolisian. Dugaan sementara, pelaku yang baru beberapa bulan menjadi murid sering berbeda pendapat dengan korban saat pengajian. Karena kesal, di hari kejadian pelaku mendatangi korban di rumah dengan membawa senjata tajam.